Intro Mimpi terkait dengan Dajjal yang masih belum dipublikasikan di Youtube-nya Serkosim sendiri bahkan di teman-temannya helper-helper yang lain juga kalau ada, apakah mungkin bisa saya dengar sekarang? Alhamdulillah kami berdua, saya dengan Mas Paris sudah mendengarkan langsung penjelasan yang sangat lengkap tentang Dajjal ini dari Syed Muhammad Qasim memang betul masih banyak yang belum terungkap belum diungkap, belum disebarkan, belum diinformasikan ke semua pihak dan insya Allah hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui yang pernah ketemu beliau di Pakistan luar biasa memang kalau kita mendengarkan seluruh petunjuk dari Allah SWT tentang sosok Dajjal ini banyak yang mengejutkan namun demikian sangat masuk akal dan menjawab berbagai macam hal yang selama ini kita pertanyakan karena setiap hadis Nabi Muhammad SAW maka tidak terlalu detail tidak terlalu jelas dan kadang-kadang hanya ulama yang bisa mentafsirkan dan mentakwilkan lebih jauh namun dengan mimpi Syed Muhammad Qasim pertama sama sekali tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang ada yang kedua melengkapi, menjelaskan lebih detail posisi-posisi mimpi itu dan Masya Allah mimpi dari Syed Muhammad Qasim tentang Dajjal ini satu hal yang luar biasa menjadi petunjuk bagi kita maka dari itulah kami menyarankan rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia Malaysia dan negara lain dan juga di seluruh dunia untuk mendengarkan meneliti menelah apa sulitnya untuk kepentingan kita di akhir zaman menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal untuk mau mendengar mimpi Syed Muhammad Qasim dan membacanya silahkan kepada umat Islam di berbagai belahan dunia hubungi kami ada di keterangan YouTube ini atau hubungi kami saya nomor handphone saya adalah 0812 86 02 3302 itulah nomor handphone saya bisa menghubungi untuk meminta kumpulan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim atau Anda semua gabung dengan grup kami grup di WhatsApp untuk mengetahui berbagai informasi yang akan terjadi dan sedang terjadi Insya Allah kita orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi Syed Muhammad Qasim akan terbimbing untuk menghindari fitnah Dajjal ini karena Dajjal ini luar biasa memiliki daya pikat luar biasa dan banyak mengelabui orang kita berpikir kita berpikir dia lah tokoh agama kita berpikir dia lah orang yang akan menyelamatkan umat dia pikir kita pikir dia lah orang yang akan mewarsi sesok nubuah yang dinubuahkan oleh bagina Nabi Muhammad padahal padahal sebetulnya dia penipu nah itulah saya kira pentingnya kita bergabung mendapat informasi dari Allah SWT saya kira Insya Allah rencananya nanti bulan Januari 2002 kami akan buka semua karena kami ditargetkan oleh Syed Muhammad Qasim untuk menyebarkan mimpi sampai Desember ini harus mencapai target kepada negara-negara lain baik Australia Amerika Serikat Turki dan Inggris khususnya setelah itu kami sebarkan di 4 negara itu secara khusus Insya Allah kami dijinkan untuk mulai membuka mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim tentang Dajjal dan bukan hanya Dajjal saja tapi kami akan membuka semua mimpi-mimpi ini yang belum dibuka oleh Syed Muhammad Qasim Insya Allah saya ikiran silahkan menunggu Januari kami akan informasikan seluruh mimpi-mimpi yang bunuh